Pada kenyataannya belum tentu Nyai Ratu Kidul Tidak ada manusia yang mengerti tentang Gai Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam, salam sejahtera Buat teman-teman semua Dimanapun teman-teman berada Pada kesempatan malam hari ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Yang sering sekali ditanyakan kepada saya Salah satunya adalah Apakah semua manusia itu Bisa dibukakan mata batinnya Untuk melihat hal-hal yang sifatnya metafisika Misal makhluk jin Katakanlah semacam itu Pada dasarnya Semua manusia itu mempunyai potensi yang sama Hanya saja ketika mereka Menjalani kehidupan masing-masing Itu sangat dipengaruhi oleh Dua faktor yaitu Faktor lingkungan luar dan lingkungan dalam Secara singkat bisa saya katakan bahwa Semua manusia itu sebenarnya Kalau Allah mengizinkan Kalau Allah mengizinkan Maka dia bisa dibukakan Mata batinnya untuk melihat Hal-hal yang sifatnya mukashafah Atau hal-hal yang sifatnya metafisika Sebelum kita berbicara lebih panjang Ada baiknya kita mengenal apa itu istilah jin Jin itu berasal dari bahasa Arab Instinan Atau Jan Yang artinya Konotasinya itu adalah tersembunyi Dia ada Tapi tersembunyi Oleh karena itu dalam bahasa Arab Contoh Janah Atau bahasa kita adalah surga Dia ada Tapi Kita tidak bisa melihat Surga tersebut Sebelum kita Melalui kehidupan di dunia Lalu Ada kata Janin Ada kehidupan Tapi kita belum bisa lihat Karena dia masih ada Di dalam rahim Junah Itu kalau bahasa Arab Artinya perisai Ketika seseorang itu berperang Maka dia untuk melindungi badannya Dari serangan-serangan musuh Dia akan menggunakan perisai Untuk menangkisnya Itu disebut junah Dia tersembunyi Di dalam junah tersebut Dalam perisai Oleh karena itu Istilah jin Itu adalah makhluk Yang dia sebenarnya ada Tapi tidak bisa dilihat oleh mata Nah pertanyaannya disini Lalu ketika manusia Bisa melihat jin Apakah manusia itu Mempunyai kelebihan Ini sebenarnya Belum tentu teman-teman Karena Begini Ketika seseorang melihat jin Itu ada beberapa kemungkinan Yang pertama Manusia tersebut Manusia tersebut diizinkan oleh Allah Atau manusia tersebut Mempunyai Kelebihan Untuk melihat Makhluk yang tersembunyi tersebut Yang kedua Adalah jin Itu sendiri Yang sengaja menampakkan diri Atau Jin tersebut lah Yang mempunyai Kelebihan Karena Manusia yang bisa melihat jin Artinya dia mempunyai Kelebihan Yang mana arti kelebihan ini adalah Dia mempunyai sesuatu Yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya Begitupun jin Ketika jin bisa menampakkan diri ke alam kita Artinya dia Mempunyai kelebihan Karena tidak semua jin Dia bisa menunjukkan diri ke alam kita Tidak semua jin Lalu ketika jin itu muncul Artinya Jin itu mempunyai Kelebihan Untuk memunculkan diri ke alam kita Karena Alam kita dengan alam jin itu Berbeda Seperti itu Ketika jin muncul Dengan fisik Dia Ala kita Seperti kita Atau dia Menyerupakan diri Seperti ular Maka ular itu Ketika kita bunuh Dia mati Jin pun mati Seperti itu Resikonya artinya Ketika jin itu muncul ke alam kita Lalu dibunuh Resikonya dia akan mati Sama Kenapa? Karena dia berpindah ke alam kita Dan itu tidak semua jin mempunyai kemampuan semacam itu Sepanjang pengalaman saya Jin yang bisa memunculkan diri ke alam kita Itu tidak bisa jauh Atau tidak bisa lebih daripada 5 menit Ya paling lama Oke Lalu bagaimana ketika teman-teman Berjalan di tempat yang sepi Angker Lalu melihat disitu ada penampakan A Penampakan B Nah Itu disebabkan oleh apa? Salah satunya disebabkan oleh Faktor sugesti yang ada di dalam diri kita tersebut Misal kita takut dengan makhluk A Atau kita katakanlah takut dengan pocong Atau kuntilanak Maka tidak menutup kemungkinan jin itu akan muncul ke alam kita Seolah dia ada di alam kita itu dalam berbentuk kuntilanak Ataupun dalam berbentuk pocong Yang namanya jin itu tetaplah jin Dia adalah makhluk yang memang berbeda alam dengan kita Dia sangat rentan untuk membelokkan seseorang Dia sangat rentan untuk mengecoh bahkan mengelabui seseorang Artinya adalah Betapapun kita diberikan oleh Allah SWT Diberikan oleh Tuhan yang mahasiswa sebuah kelebihan atau kesempatan untuk melihat hal-hal yang sifatnya gaib Itu tetap kita harus berhati-hati Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada manusia yang mengerti tentang gaib Itu seperti apa yang sesungguhnya Walaupun kita diberi pengetahuan tentang gaib itu seperti ini Seperti itu Itu hanya 0,000 sekian persen Karena yang maha mengetahui tentang gaib itu adalah Tuhan Allah SWT Allah SWT dalam surat al-jin ayat 6 berfirman Dan sesungguhnya ada dari golongan manusia Dia meminta perlindungan Meminta bantuan bersekongkol dengan jin Laki-laki Sebenarnya semua jin Baik laki-laki maupun perempuan Apa yang dia dapat sebenarnya? Maka yang dia dapatkan adalah roh al-qa Roh al-qa itu kehancuran, kesusahan, kesengsaraan Oleh karena itu Kita tetap harus berhati-hati Kita tetap harus waspada Karena dalam koridor agama Yang saya maksud disini adalah muslim, islam Disana sudah dikasih rambu-rambu ya semacam itu Boleh kita menggali sesuatu yang sifatnya gaib Boleh kita menggali sesuatu yang sifatnya tidak terlihat oleh mata Hanya untuk sekedar ilmu pengetahuan Hal yang gaib itu adalah sesuatu yang wajib diimani dalam Islam Tanpa kita harus melihat Kita harus mengimaninya terlebih dahulu Tanpa kita harus melihat jin pun Kita harus mengimani bahwa Allah menciptakan jin Selain manusia Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk menyembah Saya tidak akan menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk menyembah Kata Allah Artinya adalah ada manusia dan ada jin Walaupun kita tidak melihat jin terlebih dahulu Maka dalam Islam itu harus diwajibkan Diwajibkan Kita harus mengimani bahwa sesuatu yang gaib itu adalah ada Termasuk malaikat disini Lalu ada pertanyaan kedua Yang sering ditanyakan kepada saya adalah Apakah Arudini pernah melihat nyai ratu kidul ya Atau rorok kidul atau apalah Saya hanya bisa menjawab sebatas pengetahuan saya pribadi Sebatas keilmuan saya Jadi selama saya hidup Selama saya mengulik atau berkutat dengan hal-hal yang sifatnya Muka syafa Saya sampai detik ini belum pernah bertemu Atau melihat dengan yang dimaksud adalah nyai rorok kidul atau nyai blorong Saya tidak pernah melihat Saya tidak pernah berjumpa Tapi apakah ada Saya pun tidak mau tahu ada atau tidak Hanya saja Disini saya ingin katakan kepada teman-teman Bahwa jin setan itu sangat rentan untuk memanfaatkan kultus Yang diakini oleh seseorang Ataupun oleh banyak orang Contoh begini Ada teman kita contoh Mengagungkan sebuah batu Batu besar atau pohon katakanlah Yang mana pohon itu diakini oleh mereka Bahwa itu adalah pohon yang sakral atau batu yang sakral Maka tidak menutup kemungkinan Suatu hari nanti Ada jin yang memanfaatkan momen tersebut Ada jin yang memanfaatkan situasi tersebut Untuk menyesatkan orang-orang yang meyakini bahwa disitu adalah pohon keramat atau batu keramat Artinya apa Artinya Ketika kita meyakini sesuatu Apalagi jumlahnya tidak satu ataupun dua orang ya Di pantai selatan penguasanya ini Di pantai utara penguasanya ini Maka tidak menutup kemungkinan Suatu saat nanti Ada jin yang memanfaatkan momen semacam itu Situasi semacam itu Untuk menyesatkan orang-orang yang percaya Orang-orang yang meyakini bahwa disitu dikuasai oleh A Dikuasai oleh B Sedangkan Misal begini Di pulau Jawa bagian timur Di pulau Jawa bagian barat Misal sama-sama meyakini bahwa disana ada sosok yang bernama A Yang menguasai Begitu Pada kenyataannya belum tentu Yang di Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat A itu adalah sama si A Karena bisa jadi sosok A ini dimanfaatkan B, C, D, E, F, G Saya rasa Ini kembali kepada keyakinan masing-masing Kembali kepada keilmuan masing-masing Saya tidak Mengajak teman-teman untuk Tidak meyakini ya Silahkan saja Tapi saya hanya memberikan jawaban Sebatas pengetahuan saya Sebatas disiplin ilmu yang saya pegang semacam itu Lalu dalam surat son Ayat 55 Allah SWT berfirman Dan ingatlah ketika mereka ini dikumpulkan dari kolongan manusia Dari kolongan jin Lalu Allah berkata Saya ma'asar al-jin Wahai semua jin Kodis taksartum minal ingsi Kamu sekalian Sesungguhnya telah menyesatkan banyak manusia Artinya Jin ini mempunyai Mempunyai sifat Yang sangat dominan Untuk menyesatkan manusia Oleh karena itu Kita harus tetap berhati-hati Sekian dulu dari saya Teman-teman Semoga bermanfaat Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Silahkan Ditanyakan lewat komentar Atau Bisa melalui Channel kita satunya Yaitu Jejak Malam Ovisial Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kesalahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh